Pertanyaan itu selalu sama. Apakah saya nge-brick saya di intermium bisa cari majikan. Terus habis itu saya parten di agent lain. Itu saya lihat staffnya itu jadi kompor gitu loh antara majikan dan cece. Sebenarnya majikan nggak kepingin nulis surat jelek. Tapi karena di kompor-komporin, oh tau nggak harus gini, harus gini. Jadi majikan itu brainwash. Jadi majikan dicuci otaknya sama agent. Itu saya lihat sendiri. Kenapa saya tidak bekerja di situ? Kenapa saya tidak bekerja di agent itu? Walaupun gajinya agak lumayan. Karena otak saya nggak konek gitu loh. Saya itu takut mancal gitu loh. Saya takutnya itu emosi kebawa gitu. Selamat malam teman-teman semuanya di Bandung Enterprise. Mohon maaf saya terlambat. Terlalu larut gara-gara perubahan jam di Indonesia dan di Hongkong. Saya tidak memperhatikan. Ternyata lelawat. Dan malam hari ini kita dan Miss Yuni. Ini bukan Yuni saya. Ini Miss Yuni Andarwati. Waduh. Jangan nama asli ku dong keluar. Yuni Andarwati itu nama asli ku loh. Benar kasih. Nanti dicari kajeri. Nanti dicari kajeri. Nanti kesauan. Nanti di pasporku sama KTPku nanti ya. Oke teman-teman. Kali ini yang nonton sudah luar biasa incas. Malam-malam hari ini kita akan coba bahas hal yang penting. Bersama Miss Yuni. Dan persoalan dari teman-teman. Yang mungkin banyak diulang-ulang kembali lagi. Banyak juga sangat terjadi. Kuantitasnya semakin banyak ya Miss. Jadi kuantitas kasus-kasus yang break kontrak. Apakah bisa mencari majikan lagi. Nah ini adalah kajian dan pembahasan yang luar biasa. Yang teman-teman sudah juga mulai kegelisahan di majikan baru. Hanya bertahan beberapa bulan. Terus inginnya nge-break. Seperti apa? Miss silahkan. Oke selamat malam ya. Udah lama gak ketemu karena Mas Sandro kabur dari Hong Kong. Jadi janjiannya jam 9. Ternyata jam 9 Indonesia. Saya gak tahu apa yang terjadi. Jadi ya saya menunggu satu jam ya. Maklumlah jam Indonesia kan molor-molor gitu. Jadi gini. Akhir-akhir ini bener yang dikatakan Mas Sandro. Pertanyaan itu selalu sama. Apakah saya nge-break saya di intermium bisa cari majikan. Ingat. Cari majikan dan visa keluar itu dua beda ya. Cari majikan saya rasa pasti bisa. Tapi visa gak bisa turun. Terus apa gunanya cari majikan kalau visa gak turun. Jadi sekali lagi buat bapaknya yang di luar sana. Sering mempertanyakan bahwa saya nge-break. Saya di interminit. Untuk saat ini adalah jawabannya. Bahwa. Saman boleh cari majikan mbak. Dan saya bisa carikan majikan. Tapi masalah visa itu bukan di saya. Itu tergantung dari imigrasi Hongkong. Dimana imigrasi Hongkong sangat ketat sekali. Saya bisa bilang adalah 90% tidak keluar visa-nya. Dan 10% keluar. Jadi ada beberapa mbak-mbaknya itu yang visa-nya bisa tetap keluar. Tapi ada beberapa mbaknya yang gak keluar. Jadi saya tidak menyaksikan sama mbak-mbaknya untuk nge-break kontrak. Apalagi dengan majikan baru. Itu menurut pendapat saya. Jadi jangan ambil keputusan untuk nge-break. Nge-break atau mengharapkan di interminit ya. Jadi saya tidak menginginkan semua itu. Baik Anda dari agent saya atau bukan. Jadi kalau Anda masih butuh job ya. Maksud saya adalah saat Anda masih butuh uang. Kalau mbaknya merasa tidak butuh uang ya apapun boleh dilakukan dong. Itu hak asasi manusia. Begitu Mas Andro. Jadi pada inti dan prinsipnya proses dan cari majikan apapun persoalannya pasti bisa. Bisa. Cuman pertanyaannya adalah bisa-nya ini approve apa enggak? Kan persoalannya bisa. Betul. Jadi bukan kita dalam artian kalau memang persoalannya itu sepele. Persoalannya hanya mungkin culture shock yang dari Indonesia pindah ke Hongkong dengan pola dan gayanya Hongkong enggak terbiasa. Atau break dari majikan yang awalnya enak terus menjadi majikan yang super-super mafan. Kan ada tuh. Jadi faktor-faktor break itu kan yang pertama mungkin yang kalau anak baru itu pasti belum mampu dan belum bisa menyesuaikan. Dan enggak yakin dengan tujuannya. Sehingga enggak mau dapet ijazah. Finish itu kan ijazah. Ijazah S1-nya lah. Nah kalau yang sudah lama di Hongkong terlalu di zona nyaman di mana majikan sebelum-sebelumnya itu enak. Tapi begitu ganti dan pindah ketemu yang super-super mafan. Jadi akhirnya membandingkan. Nah untuk persoalan seperti itu lagi. Nah ini yang datang ke Miss Yuni. Terus Miss Yuni bilang, awak mau jalur IP atau bagaimana Miss? Biasanya kan. Dari beberapa kasus ini ya. Sejak Mas Andro pulang ini ya. Saya banyak dilanda. Banyak kegaluan dari saya pribadi. Jadi selain yang diviralkan sama yang dipansoskan itu. Jadi saya masih tetap nanggepin bambanya yang saya sudah bilang. Baru dari Indonesia. Potongan gaji belum selesai. Sudah punya rencana untuk nge-brick. Jadi saya berpikir perjuangannya mbaknya di Indonesia itu tidak mudah. Kenapa gilirannya sampai di Hongkong mudah gift up gitu loh. Kenapa mudah banget putus asa untuk berhenti sampai di situ gitu loh. Dan banyak orang yang menunggu visa. Visanya aja nggak turun gitu loh. Kenapa kalian yang ada di Indonesia. Yang ada di Hongkong ini yang udah kerja. Dan sekali lagi Hongkong majikannya itu cerewet loh mbak. Yakin? Kalau kalian kenal saya. Semen pasti tahu ya. Betapa cerewetnya saya. Mungkin saya bisa bilang saya cuma baik di Facebook aja atau gimana. Saya ini benar-benar cerewet dan saya high demand. Tapi saya bisa ngertiin. Jadi give and take. Jadi mbak-mbaknya itu gampang sekali putus asa. Hari-hari ini itu gampang sekali putus asa. Digit-digit butuh inhale. Butuh ketenangan. Butuh menyendiri. Jadi nggak ada perjuangan gitu loh. Jadi kalau dibandingkan sama mas Sandro yang gelandang berbulan-bulan. Itu nggak ada apa-apanya gitu loh mbak. Mas Sandro itu bisa dibilang kurang makan, kurang minum, bahkan tidur aja di lapangan gitu loh. Maksud aku perjuangannya tidak sia-sia. Dan hari ini dia bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dia bisa kerja sambil work from home gitu loh. Jadi dia meraih mimpinya tidak hari ini ya. Jangan melihat mas Sandro itu hari ini. Dia penuh perjuangan di mana harus turun kehidupan. Ini saya ambil contoh ya. Belum saya sendiri ya. Belum contohnya saya sendiri ya. Tapi saya ada. Saya entah dipilihnya curhat. Jadi sampai hari ini. Sampai di level ini. Saya itu mengeluarkan air mata berapa banyak. Kenapa saya bisa sabar hari ini? Itu karena perjuangan saya selama bertahun-tahun. Mungkin buat mbak-mbaknya yang kenal di Makau. Mungkin yang pernah saya marahi di Makau. Saya minta maaf. Ya namanya orang. Kan hidup lebih baik lagi. Kalau memang ada yang salah terima kasih udah mengingatkan saya. Tapi kalau saya nggak salah jangan ditembakin dong. Itu aja pesan dari saya. Kasih aja lah. Cuman ditembak jamis. Oke ini ada pertanyaan. Jadi itu buat teman-teman. Jadi sayangi waktu yang sudah teman-teman manfaatkan. Dan sudah sampai di Hongkong. Ya bertahanlah. Karena memang beginilah. Hongkong butuh perjuangan. Butuh sesuatu. Butuh nilai. Kalau kita mau enak. Jadi itu. Itu solusi bagaimana ketika kita. Mau nge-break pikirkan. Carilah hiburan. Carilah teman-teman yang memberikan support dan dukungan ya Miss. Terus carilah sesuatu yang membahagiakan teman-teman. Sehingga tidak terfokus kepada hal-hal yang buruk. Yang ada di pekerjaan. Tapi justru hal-hal yang bisa teman-teman nikmati. Hal-hal yang bisa teman-teman dapatkan. Lagipula kita kembalikan lagi. Jangan melihat ke atas. Kita ke bawah. Banyak orang yang kepingin ke Hongkong. Tapi tidak mampu. Tidak bisa. Dan tidak hanya orang-orang yang. Seperti mbak-mbak yang sudah nyampe di sini. Sudah dapat teridonya. Sudah sampai di sini. Jalannya dilancarkan. Pertahankan itu. Ini ada pertanyaan Miss di komen. Saya tunggu visa di Indo. Tapi visa susah turun. Dua kali finish. Notice enam bulan. Satu majikan. Ada kejadian yang sama kah? Jadi dia turun di Indonesia. Tapi visa-nya tidak turun dua kali. Nah ini bagaimana kalau menurut Miss Yuni? Tidak turun dua kali atau sekali? Sekali ya. Sekali. Dia finish dua kali. Notice enam bulan. Satu majikan. Ada kejadian yang sama enggak? Ada mbak. Ada. Ada. Itu pintar-pintar ejen kamu mbak. Karena kalau udah pulang Indonesia. Itu pintar-pintar ejen kamu nulis surat. Dan pintar-pintar kamu explain ke imigrasi. Jadi antara kamu sama ejenmu harus klop. Kalau kamu enggak klop. Kata-katanya itu beda. Di imigrasi dicek. Kamu enggak bisa lolos. Jadi kamu ceritakan apa yang terjadi. Ejenmu akan transit dalam bahasa Inggris. Dan kamu harus memenandatangani beberapa kertas. Jadi kalau ejenmu tidak memberikan surat. Ataupun imigrasi tidak kirim surat. Harusnya kamu double check sama ejen kamu. Karena saya yakin. Posisi tiga bulan munggu visa. Kalau udah dapat majikan. Harusnya ada surat pemberitahuan. Bukan. Seharusnya ada surat pemberitahuan dari imigrasi. Bahwa dia visanya direjek. With some reason. Atau need explanation. Jadi butuh-butuh penjelasan kenapa nge-break. Ada apa-ada apa. Jadi buat mbak-mbaknya yang ada di Indonesia. Apakah pulang ke Indonesia sudah dijamin. Visanya pasti turun. Tidak. Tidak. Kalau mbak-mbaknya tetap meninggalkan. Sesuatu yang jelek dari majikan. Dan majikan mulai surat. Jadi mbaknya butuh explanation. Karena sempat saya datang ke lantai 25 ya. Kalau enggak salah 25 atau 26. Saya komplain ya. Karena kasusnya Siti itu ya mas Androyal. Sama majikan. Jadi saya ingat banget bahwa imigrasi mengatakan bahwa pulang Indonesia pun Siti enggak akan keluar visanya. Jadi Siti pulang Indonesia pun enggak keluar. Jadi sekali lagi apakah pulang Indonesia itu jaminan pulang bisa balik lagi Hongkong? Tidak. Kenapa kemarin saya selalu warning sama mbak-mbaknya bahwa punya hubungan yang baik. Kalaupun nge-beri kontrak pun jangan bertengkar gitu loh. Dan mbak-mbaknya sekarang itu mudah terpancing emosi. Mudah sekali marah dan berpikir bahwa wex enggak butuh Hongkong lagi gitu loh. Dan seperti kasus hari ini ya yang dinyatakan bahwa anak Filipin itu kalah dalam sidang melawan majikan yang katanya dianiaya itu ya. Karena pelin-pelin. Jadi pernyataannya itu beda-beda. Di pernyataan pertama katanya dia dipegang pakai satu tangan. Tapi di pernyataan kedua dipegang dua tangan. Setelah disesuaikan itu garisnya itu beda. Padahal saya rasa, saya sebagai orang biasa, saya sebagai agent, saya merasa bahwa memang itu terjadi cuma pembuktiannya kurang. Jadi mbak, ini anak Filipinnya kalah. Karena setiap kali ternyatanya itu berubah-ubah. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya. Kalau ada sesuatu itu ditulis mbak. Kalau memang bermasalah dengan majikan itu ditulis. Kalau enggak, SMS ke agentmu. Si jadinya kamu itu ada backup-an. Kalau ada masalah waktu sidang, panggil agentmu, tarik agentmu sebagai saksi. Jadi setidak-tidaknya kamu itu ada yang backup. Karena kasus anak Filipin ini suatu pembelajaran buat saya ya. Jadi ini membuat banyak mbak-mbaknya takut pemerintah sama majikan. Jadi apapun usahanya dengan bukti pun kalah gitu, Mas Sandro. Jadi saya berpikir bahwa banyak mbak-mbaknya sekarang lebih memaksakan diri untuk bertengkap. Tidak cari solusi. Dan agentnya tidak mau jadi penengah. Malah jadi kompor gitu loh. Jadi sulit malahan. Aku sendiri tidak menyalahkan gitu loh. Nah jadi gini, yang terjadi adalah karena yang ada di tempat itu adalah mbak-mbaknya. Kejadian itu versi mbak-mbaknya. Jadi pada saat menyelesaikan kontrak, wajib juga harus melampirkan release letter. Terus ada lampiran di belakang yang menjelaskan versi mbak-mbaknya. Kira-kira kalau kayak gitu gimana, Mis? Jadi penjelasan itu kan bisa dikirim ke imigrasi kan. Jadi biar cerita dari majikan atau laporan release letter atau semuanya bisa menjadi bentuk pertimbangan. Atau bagaimana? Ini mas, soalnya di akhir-akhir ini imigrasi lebih percaya dengan kata-kata majikan ya. Jadi sulit juga. Maka dari itu kalau sampai ada kasus, backup kalian adalah agent. Makanya kalau agentnya yang tidak benar, susah lah. Susah. Angel, Angel. Jadi sudah posisi kayak gini, agentnya tidak memihak pada TKAW, ya hancur. Ampun Pak Eko. Jadi benar-benar kalau di posisi break ini, posisi agent ini juga menjadi bahan pertimbangan penting ya. Ketika teman-teman sudah mau memutuskan apakah si agent tadi itu benar-benar ada di pihak kita atau di pihak tengah yang mendudukan persoalan atau justru sebaliknya dan nggak ngereken dengan kita. Tapi rata-rata sih... Itu sebenar, mas. Soalnya saya sebagai agent itu saya sendiri itu kan pernah kerja di SmartBee, terus habis itu saya parten di agent lain. Itu saya lihat staffnya itu jadi kompor gitu loh, antara majikan dan ceceh. Sebenarnya majikan nggak kepingin mulai surat jelek, tapi karena dikompor-komporin, oh tau nggak harus gini, harus gini. Jadi majikan itu brainwash. Jadi majikan dicuci otaknya sama agent. Itu saya lihat sendiri. Kenapa saya tidak bekerja di situ, kenapa saya tidak bekerja di agent itu, walaupun gajinya agak lumayan. Karena otak saya nggak connect gitu loh. Saya itu takut mancal gitu loh. Saya takutnya itu emosi kebawa gitu. Kalau saya tinggal di lingkungan seperti ini, kayaknya saya banyak berontaknya. Kenapa saya selalu bilang, agent itu punya peran penting. Saat anak saya mau di beklis, saya bilang sama majikan, fong ghoi lah, ay cuy yang mau kam lah. Paham nggak maksudku? Jadi aku lebih baik kayak, udah lah lupakan aja. Masa sama ceceh aja kamu kalah. Paham nggak maksudku? Bermurah hati lah. Dia itu kayak gitu. Betul. Jadi menjadi peredam. Menjadi peredam. Betul. Agar supaya dia tidak memberikan cerita atau justru. Iya kalau bicara ngomporin atau bicara ngasih pengetahuan atau ngarain majikan. Itu saya lihat. Saya lihat Mas Juni. Aku lihat. Jadi kalau Mas Juni nge-set majikan. Majikan ini di-set. Pan silah makinkan. Majikan ini. Majikan bok set. Sering bok set lah mis. Majikan ini anaknya seperti ini. Bagaimana kita nge-sweet ya. Membuat majikan ngerasa bahwa anak ini kemampuannya begini. Anak ini begini. Anak ini begitu. Tapi kamu tak garansi dia memberikan pelayanan baik. Nah pelayanan yang kayak gitu ya. Yang seharusnya dilakukan aja. Oke teman-teman. Iya betul. Teman-teman bisa dapat jawaban. Bahwa sebenarnya untuk kemungkinan break. Ataupun selesai. Ataupun menyelesaikan sesuatu. Sebaiknya ada pihak di tengah mediasi. Dimana yang punya otoritas. Ya jangan juga ketika punya izin yang baik. Terus kalian leser juga. Kan repotnya juga. Kenaknya sendiri juga. Kadang-kadang ada yang seperti itu juga. Jadi ini yang bisa disampaikan sama Miss Yuni. Dalam mengakhiri masa kontrak. Atau dalam menjaga hubungan dengan majikan. Agar supaya walaupun break atau apapun. Ketika balik ke Indonesia. Mau ngajukan lagi. Itu bisa selesai. Jadi by case. By kasus ya. By case ya. Jadi tergantung kasusnya. Dan bagaimana majikan itu menulis. Tapi pada prinsipnya. Apakah benar-benar majikan memberikan laporan sendiri. Atau laporan itu diserahkan agen baru. Agen sektor ke imigrasi. Itu alurnya gimana Miss? Sebenarnya gini Pak. Mas Sandro masih ingat gak aku kemarin bilang. Kalau aku punya anak kabur itu. Ya si si si. Langsung kita bahasnya. Aku juga tahu. Aku juga nanya anaknya. Si Markona yang kemarin kerja dua hari kabur. Masih ingat gak? Dia balik lagi sama majikan. Yang kemarin telepon terus balik lagi. Ini aneh ya? Gimana ceritanya? Jadi kenapa saat semua staff komplain ke saya. Ini anak buahmu tidak bagus ini itu. Saya coba komunikasi dengan Mas Sandro kan. Tapi apakah saya menghakimin anaknya? Bahwa anaknya tidak benar? Tidak. Saya pasti ada satu alasan kenapa dia pergi. Itu yang saya percayakan. Cuman saya kecewanya kenapa kamu gak ngomong sama saya gitu loh. Kalaupun ada masalah kenapa kamu gak curhat sama saya. Ngomong sama saya. Kalau ada masalah dengan majikan. Cidadanya kan saya ada alasan untuk melabrak. Kalau kayak gini kamu yang hilang. Otomatis saya tidak ada bahan untuk nembak. Jadi saya gak punya peluru. Nah setelah dia balik dia hubungin saya. Terus saya tanya maunya apa. Dia bilang yaudah mau balik lagi. Karena kalau dia cari majikan lagi gak bisa. Harus pulang Indonesia at all. Dan kita coba mediasi dengan majikan. Dan kita minta maaf sama majikan. Kadang seseorang tuh. Karena majikan anaknya tuh langsung main cepat tanggap gitu loh. Bukan. Majikannya tuh nyuminta anaknya cepat tanggap gitu loh. Jadi dibilangin ini itu, ini itu, ini tuh. Kayak mbaknya ini takut juga masuk. Baru masuk udah di gini. Jadi salah faham. Ini kelebihan agent kita. Di mana orang yang nyata-nyata kabur bisa balikan. Kita bisa bikin konten nanti. Kita bikin konten. Kita coba. Soalnya telepon aku kan. Nyari. Ini kan telepon aku. Oke kita coba. Jadi kayak gitu ya. Jadi fungsi agent di mana di sini memberikan jembatan yang baik. Perantara yang baik. Mediator yang baik. Untuk agar. Sebenarnya kan majikan juga butuh teman-teman kan. Tinggal masalah berkomunikasi. Menyampaikan jangan main-main kabur. Jangan main-main tiba-tiba lo rati terus terjun dari lantai 10 kan rebot nanti. Oke. Kita lanjutkan Miss. Jadi kita lanjutkan lagi. Nge-break bisa ditolak. Terus gimana? Misalnya proses lagi lewat PT kira-kira bisa enggak. Prosesnya tetap bisa ya di sini? Proses tetap bisa. Tapi ingat loh mbaknya kalau udah ditolak. Pernah ditolak. Ada surat yang mengatakan bahwa mbaknya itu bisa apply lagi kalau pulang Indonesia. Atau mbaknya enggak bisa apply. Jadi ada macam-macam surat mbak. Jadi kadang-kadang mbaknya banyak sama saya itu saya enggak bisa langsung tanpa. Karena saya butuh bukti. Karena saya tidak mau memberikan janji tanpa bukti itu. Kadang-kadang itu saya takut. Tiba-tiba. Tiba-tiba saya ngomong bisa ternyata enggak bisa. Jadi kenapa saya beda sama. Sekali lagi sponsor-sponsor kalian tanyai oke aja. Giliran kalian nunggu lama enggak beratnya ke saya. Jadi sekali lagi saya itu sangat takut sekali memberikan janji tanpa bukti. Memberikan janji tanpa bukti gitu loh. Lebih baik kita bicara pahit. Lebih baik kita bicara pahit. Kalau nanti hasilnya manis berarti rejeki. Kalau memang menerima pahit temenan, pahit beneran. Ya berarti memang nasibnya masih kurang beruntung. Coba. Betul. Perlu dicoba lagi. Ini Mbak Oktavia Susana. Kajik kalau kejadian di saya 2019 September masuk majikan. 29 September dibalikin ke ejen. Terus saya ganti majikan. Tapi Maret dipulangin. Indo. Berarti 29 September ke Maret. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan. Terus sekarang sudah di Singapur. Pertanyaannya. Setelah finish kontrak di Singapur. Apakah saya bisa masuk ke Hongkong? Jawabannya ya. Bukan bisa dan enggak kita coba. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah ini Mbak Oktavia. Cuman setelah finish kontrak di sana kan sudah lama. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kalau sudah finish kontrak di sana ya betul. Enggak ada masalah. Jadi ini tergantung juga. Ini ada satu lagi agak keren nih. Komennya kita baca aja. Pansos itu para artis. Kita sesama TKW buat apa Pansos? Apa ada endorse masuk? Nah itu Mbak. Itu Mbak yang kasus saya. Jadi saya juga bukan artis. Tiap hari pun kualan di konsul sama di imigrasi. Masih dibilang Pansos. Makanya katanya Pansos. Makanya saya langsung klarifikasi dan minta maaf aja buat cari amannya tapi masih ditembak aja. Jadi kakak pemula. Kasih aja lah. Oke. Dia setembak. Kita bahas lagi pertanyaan. Kalau keponaan saya non. Sudah turun bisa. Tapi kok belum ada jadwal terbang ya Kak Yuni. Hotelnya belum dibuking. Sebentar. Garuda dan KT Pacific. Garuda dan KT Pacific. April dulu dibuka Mbak. Wajar. Jadi untuk penerbangan April tuh seharusnya punya nyamara dibuang ke April ya. Jadi sekali lagi kalau belum dapet. Kalau belum dapet wajar. Anak saya aja satu tahun juga belum dapet. Belum terbang. Komplainnya saya udah ditembakin ini. Aduh. Jadi artinya adalah tunggu jadwal penerbangan Mbak. Jadi kalau misalnya udah beres. Tunggu jadwal penerbangan. Penerbangan sama nanti agentnya mbukingin hotel atau majikannya mbukingin hotel. Itu Mbak Titania Liza. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mas PT di Indo dimana ya mas? Nanti inbox ya Mbak tak jawab. Nanti WA saya. Itu saya antar. Kita di Indonesia cabangnya banyak. Tapi kita berusaha mana area yang lebih deket sama-sampaian. Untuk bisa berproses. Itu jawabannya Mbak Yulian. Terus aku 8 bulan lagi kadang berpikir mau nyerah. Tetapi kembali berpikir tujuan dan cita-cita. Akhirnya semangat lagi selama 3 tahun. Lebih suka dilalui insya Allah semoga kita semua diberikan kesabaran yang luas. Oke keren ini motivasi. Cerita lainnya ini bertanya. Ini motivasi. Terima kasih banyak memotivasi teman-teman. Mbak Umi Yan. Sudah ada explain. Tanda tangan di kertas. Dan gak pernah ada masalah sama bos. Lama mis. Besok bos baru mau coba datang ke imigrasi. Oke Mbak Umi Yan ditunggu aja prosesnya. Kalau majikan sampe sudah datang ke imigrasi. Mudah-mudahan ada jalan. Ada peluang. Ada peluang. Seperti yang CCT. Dan ada satu lagi juga kan di tempat kita. Yang majikannya. Mbak Menteri. Majikannya ke imigrasi. Dan akhirnya tetap di cancel. Akhirnya ke pulang. Majikannya luar biasa perjuangannya. Oke Mbak. Majikannya luar biasa. Mbak. Oke. Nyimak Miss Juni. Oke. Pertanyaan lagi yang kita bahas. Nah. Miss. Kalau finish kontrak. Terus ganti majikan. Apa visanya pasti turun. Tadi udah dibahas. Jadi. 100% bisa turun. Kalau finish kontrak. 100%. Keren. Kecuali. 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 Sebelum finish kontrak. Mbak Inya punya kasus kriminal. Karena saya pernah satu kejadian. Finish kontrak. Visa tidak turun. Karena dia punya rekod mencuri. Jadi. Ingat. 100% dengan tanda kutip. Di atasnya. Ada tanda pentung. Bahwa mengatakan. Di luar kriminal. Finish kontrak. Pasti turun visa. Kecuali kriminal. Mencuri ayam diwayam. Mencuri ayam diwayam. Dia masih ingat ya Mas Andro ya. Iya. Jadi. Teman-teman kita share ya. Kadang. Kadang kasus-kasus yang banyak. Harus kita sampaikan. Kita mau sampaikan teman-teman. Untuk bisa belajar. Semakin lebih baik lagi. Oke. Kalau dipikir pakai naluri. Kan gak mungkin juga. Mbak Banya liburan nyuri ayam. Bukan. Liburan nyuri ayam. Tidak mungkin. Dalam logika. Tapi pada kenyataannya. Dia nyuri ayam sama coklat. Dengan harga 200. Jadi. Saya kurang tahu. Dimana salahnya. Kalau di fitnah kan gak mungkin juga. Tau itu coklatnya harga 200 gitu. Kalau Wai Hong bicara ya pencuri-pencuri. Dia tidak ada memaklumi. Tidak ada. Klepto ya. Mungkin. Merasanya ngambil barang-barang kecil. Sehingga sepele aja. Tidak ada masalah. Padahal itu sangat berpengaruh kepada visa berikutnya. Aku ketemu sama anaknya. Ini luar biasa. Ketemu anaknya. Ketemu anaknya aja ya. Oke. Assalamualaikum. Miss Juni. Selamat malam. Insya Allah aku datang ke kantor. Ditunggu. Mbak mamanya mam dari-dari ya. Ke tempat Miss Juni. Jumwan. Miss Juni standby di Jumwan. Silahkan hadir. Oke. Minggu ini saya enggak ada di kantor Jumwan ya. Karena kantor Jumwan enggak ada listrik. Jadi saya pulang ke Kos WP hari minggu. Hari minggu ini terlalu kasih pengumuman. Oke nanti Mbak Renia juga ada yang mau rinyu biar cari Miss Juni aja di Kos WP. Berarti Mbak Mamanya Mam dari-dari silahkan ya. Kalau mau ketemu sama Miss Juni di Kos WP untuk minggu depan. Oke. Miss Juni Koko the best Bandung. Terima kasih dibuji nih. Terima kasih benar-benar sehat. Musim COVID begini harus benar-benar cari agent yang membelas penuhnya dan kepada asisten rumah tangga. Oke siap. Terima kasih yang sudah hadir. Banyak banget yang hadir. Terima kasih banyak. Sampaikan pertanyaan teman-teman melalui kolom komen. Atau boleh inbook. Oke Miss saya ikut nanya. Saya pernah beri kontrak waktu bulan Maret tahun lalu. Terus pulang Indo. Apakah nanti kalau saya ingin balik ke Hongkong bisa-bisa turun? Majikan pertama saya finish 4 tahun. Majikan kedua hanya bertahan 4 bulan. Oh udah lama nih. Ini bagian saya nanti lapor ke saya. Gimana Miss? Ya sekali lagi. Kalau memang merasa tidak ada track record yang jelek gak ada masalah. Karena beda ya Mas Andro. Kita merasa punya track record jelek sama. Pernah gak kita sebelum keluar itu bertengkar sama majikan. Karena orang Hongkong sekarang itu sensi banget dan. Oh iya. Dan jangan lupa agentnya terlibat tidak. Kalau sama agent jadi kompor itu yang beleduk gitu. Jadi sekali lagi banyak agent yang beleduk gitu. Kalau memang agentnya kayak saya ada anak saya yang kemarin kabur itu katanya mau dilaporin pulisi. Saya bilang apa kasih saya waktu 2x24 jam. Kalau saya tidak bisa menemukan silahkan. Dan laporan udah dicantumkan baiknya balik. Sebenarnya yang bisa menangin majikan itu agentnya Mas Andro ya. Yes, yes. Saat saya, saat mbaknya itu dimaki-maki sama majikan. Saya telpon majikan dengan nada lebih nyantai. Saya tidak mengejas majikan bahwa majikan salah. Tidak. Saya akan menanyakan. Apakah benar kamu orang Hongkong menghina pembantumu. Walaupun memang benar pasti kamu punya masalah. Jadi sebagai agent kita gak usah bilang. Wih jangan krek ini pembantuku ya. Ya jelas kau buang lah. Jadi kita bertanya. Benar tidak. Tapi saya rasa. Jadi kita kasih dia kayak level lebih tinggi. Tapi saya rasa kamu tidak seperti itu. Jadi kita ngasih peluang majikan untuk ngomong. Di porsi dia. Jadi jangan cuman kita dengar satu pihak. Terus kita marah sama satu pihak. Kenapa saya tidak pernah marah sama mbaknya. Karena saya kan mendengarkan dulu. Tapi like taruh ngaknya. Wes be omongannya pancet game bulat. Ya tak amuk sama mbak. Karena saya taruh ngaknya gak sitok. Teman-teman jadi berhati-hati. Kalau Miss Juni udah turun tangan. Dan udah ditangani semuanya. Jangan sampai belok. Kalau teman-teman berusaha berbohong. Dan ketahuan. Lebih remuk. Lebih remuk lagi. Tapi saya tidak ya. Si kasusnya Hera yang overstay satu tahun itu ya. Saya pun tidak give up sampai hari ini. Jadi saya tetap mempertahankan dia. Karena sekali lagi dia percaya sama saya. Dan tidak ada agent yang mau membantu dia. Apalagi ngasih solusi aja. Tidak ada yang mau. Jadi saya tetap punya kepercayaan bahwa Hera suatu saat tetap bisa di Hongkong. Walaupun dia udah overstay satu tahun. Jadi saya tetap ngasih motivasi sama Hera dan Pak Lupi ya. Sama temannya. Jadi saya tetap. Karena saya yakin. Saya ngasih dorongan sama dia. Dia punya kemampuan lebih hebat lagi. Jadi saya lebih suka orang yang mau berusaha. Walaupun dia sudah tahu di garis dia itu di garis kematian gitu. Tapi dia bilang aku pasti sembuh. Aku pasti bisa. Saya lebih suka orang-orang seperti itu. Daripada orang yang di zona nyaman. Dan tiba-tiba dia bilang. Ah pulang aja deh. Ah gak mau deh. Mau jikaan gini deh. Jadi saya lebih gak suka orang yang mudah kifat. Saya lebih memperjuangkan seseorang yang berjuang. Ayo fight gitu ya. Ayo. Ayo fight. Saya akan selalu bilang. Saya akan. Saya ada di garis depan. Dan saya juga ada di garis belakang kalian. Saya akan. Saya akan bantu kalian. Dari sisi manapun. Dan. Kalaupun pada akhirnya kalian gak ikut aku. Itu tidak ada masalah. Saya itu tidak mencari. Popularitas agent saya saja. Tidak. Tidak. Jadi terserah. Kalau pada akhirnya gak cocok sama saya. Dan kebetulan gak ada rejegi di saya. Namanya rejegi Tuhan yang atur ya. Wih. Tak wenggo-enggo nih. Tak pepet. Terus tak pepet. Tiba-tiba kepreset. Apakah saya marah? Tidak. Karena saya percaya rejegi salah seorang itu tidak kemana. Kalau saya marah waktu mbaknya gak tanda tangan sama saya. Otomatis sebenarnya saya menutup rejegi saya sendiri. Jadi sebagai agent. Kalian tuh kasaran mau ngomong gak. Minta TKW. Kalian gak mau sama TKW. Tapi bukan berarti TKWnya. Saatnya sama ada. Ini orang-orang di pancali. Ini pertanyaan baru lagi Miss. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama majikan suruh balik Indur. Kalau cari majikan itu aku termasuk finish atau gimana? Nah ini Miss. Finish. Finish. Ingat. 42 hari sebelum hari finish kontrak. Tercantum finish. 42 hari. Mbak Rini Hayu. Jadi kalau samen tanggal 8 bulan 7. Ternyata tanggal 15 samen sudah keluar duluan. Berarti kan sudah termasuk di 42 sebelum finish. Tanggalnya finish. Samen sudah di finish. Oke. Boleh cari majikan. Dan pastinya kami tunggu di Bandung. Ini bulan 8 Miss. Oke. Ulang tahun ke ya tanggal 17-nya? Iya. Bulan 7. Bulan 7-nya dia. Ya mudah-mudahan bulan 6-nya datang. Datang ke kita. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mbak Rani Hayu kita tunggu. Oke. Nanti tak notif dan tak kasih SMS. Tentang Mas Andro. Saya ambil yang penting ini ya. Gimana Cece kalau ada 3 hari enggak dikasih sarapan sama majikan? Ini pernah kejadian sama Noni? Sama Noni. Noni waktu itu adalah sakit kena Corona. Dan selama seminggu dia tidak dikasih apa-apa sama majikan. Dan sekali lagi itu bukan salah agent. Kalau kalian enggak ngasih tahu agent. Karena agent tidak akan tahu apa-apa. Dan akhirnya pada seminggu Noni telpon aku mengatakan bahwa majikan tidak peduli sama dia. Saya sebagai staff agent saya langsung kontak majikan. Tahu enggak majikannya sadis banget? Majikan yang tanya. Saya berpikir. Kenapa kamu harus melakukan itu? Saat aku telpon dia ngomong kayak gitu. Dia matiin telpon. Aku wacap. Aku kasih KTP-nya Mbak Noni ini ke majikan. Saya voice. Maaf. Saya Yuni dari agent Bandung. Apakah benar KTP ini adalah pembantumu? Dan jika benar ini adalah pembantumu. Tolong konfirmasi sama saya. Apakah benar anak ini tidak kamu kasih makan? Saat dia ada di karantina. Karantina rumahmu. Nah. Karena majikan enggak klarifikasi. Saya diam aja. Jam 3 Mbak Noni telpon aku. Noi Yuni terima kasih ya. Majikan aku minta maaf sama aku. Ada voice-nya. Majikan minta maaf sama aku. Dia sekarang udah ngasih ini, itu, ini, itu. Nah. Saya rasa semua udah selesai ya. Saya rasa semua udah selesai dan saya udah lupa. Tiba-tiba seminggu yang lalu majikannya telepon saya. Halo Yuni. Aku udah tahu nama majikannya udah tak catat. Gantian dong. Aku gantian sombong dong. Eh. Enggak ya. Gue bilang gitu. Siapa? Gue bilang gitu. Aku itu nama majikannya Noni. Noni. Noni siapa? Aku bilang gitu. Itu pembantu yang komplain kemarin. Aku baik gitu banyak pembantu. Wah aku gak inget. Tapi aku udah tahu karena ada nomernya di aku. Aku bilang kasih aku waktu satu jam untuk cek siapa pembantumu. Sebenernya tidak ya. Dalam waktu satu jam itu saya telepon Noni. Mbak Noni. Majik kamu telepon aku loh. Ada apa lagi ya? Gue bilang gitu. Oh gak ada apa-apa Mbak Yuni. Jadi sebenernya saya lebih memihak kembangnya ya. Kalau majikan dengar kayak gini mungkin lebih gak ngeh sama saya. Tapi itu yang saya lakukan. Saya telepon Mbak Noni. Dan Mbak Noni bilang gak ada apa-apa Cek. Yaudah majikan mau telepon aku. Saya telepon yang kebetulan saya rekam. Dan majikannya nanyain. Kemarin tuh kenapa pembantu aku telepon? Oh. Kenapa dia gak ngomong sama aku langsung? Oh. Aku jawabanku. Oh. Sama kayak dia pertama kali aku telepon banyak pelekan aku. Dia nanya terus. Akhirnya aku jawab. Kenapa Cece tidak nanya kamu? Karena kamu sendiri tidak ada respectnya sama dia. Cece M woh. Darahnya keluar woh. Dia minta bantuan kamu beli. Beli-beli. Apa kan? Soft tag aja kamu gak mau. Pembalut aja kamu gak mau. Apakah kamu mau mempertanggungjawabkan makanan? Dan kenapa baru sekarang kompren? Dia bilang. Ya iyalah dia gak punya uang. Dan ingat itu resiko kamu tanggungjawab kamu. Kalau kamu gak hire dia. Balikin ke agent. Dan ingat. Posisi dia keterpapar corona. Dan kamu pulangkan dia. Kamu kena denda pemerintah. Akhirnya majikan bilang. Oh yaudah aku minta maaf. Iya. Kamu hari itu gak peduli sama aku. Aku hampirin laporin kamu ke Kak Jerry. Memang saya punya rencana laporin hadilannya ke Kak Jerry. Jadi sededainya Kak Jerry biar ada rekod. Bahwa majikan ini tidak masih mengawarkan pembantunya. Perkara Kak Jerry bertindak atau tidak. Itu urusannya Kak Jerry. Sededainya saya sebagai agent. Dan saya akan memperjuangkan mbaknya di garis yang seharusnya saya dapatkan. Dan ingat. Mbaknya ini bukan dapat majikan dari saya loh. Mbaknya ini dapat majikan sendiri dibawa ke kantor saya. Dan kebetulan saya yang manganin. Jadi saya tahu kasusnya. Jadi setiap mbak-mbaknya yang ada di tangan-tangan saya. Giliran ada masalah. Saya bisa membantu lebih cepat gitu. Ada yang lain Mas Andro? Oh banyak banget Miss. Luar biasa ini. Antusiasmennya kelihatan ini yang baru-baru yang baru gabung. Tapi langsung bertanya ya. Di sini tadi udah dilompat ke belakang ya. Ini yang di atas. Ini betul. Yang di atas. Kita ada pertanyaan. Interminate dua kali bisa-bisa turun dalam dua tahun. Interminate dua kali. Pertama empat bulan. Yang kedua dua puluh bulan. Karena yang dijaga meninggal. Interminate dua kali. Ida ya itu bukan di interminate itu. Finish. Kalau yang dijaga. Iya di finish kan. Jadi interminate become finish contract. Jadi ada tiga alasan yang di interminate atau dikeluarkan. Jadi finansial problem. Ingcai mantai. Majikannya nggak punya uang atau majikannya dikecat. Ingcai mantai. Finansial problem. Popo pass away. Or every pass away. Of posan meninggal dunia. Atau relocation ke negara lain. Jadi ini bukan break ya Mbak ya. Mbaknya bisa bilang ini di finish kan. Bukan break. Jadi salah ya. Kalau neneknya meninggal, kakeknya meninggal, atau majikannya kehilangan pekerjaan, atau majikannya pindah ke luar negeri, Mbaknya di finish kan. Break contract, terminate contract, become finish contract. Jadi become ya. Menjadi. Tapi statusnya tetap break. Ini statusnya tetap break. Tapi become finish contract with the supporting letter. Dengan surat-surat pendukung. Jadi yang Mbaknya tadi ditanya tentang neneknya meninggal, atau kakeknya meninggal, sekali lagi, kamu tetap interminate, tapi di finish kan. Dengan supporting letter dari employer. Kalau neneknya meninggal, itu ada saya mongcing. Ada surat kematiannya. Yes. Mbak Evi Anisha, oke. Itu jawabannya. Tidak ada masalah. Visa akan mudah-mudahan turun. Secara logika yang disampaikan Miss Yuni. Dan mudah-mudahan bisa turun. Oke. Pertanyaan berikutnya. Nanti ini. Mbak Lilian Putri, terima kasih atas jawabannya. Heng Facun. Aku tetap finish contract, cari majikan ke Ejen Bandung lagi. Terima kasih ya. Cari Miss Yuni. Jangan lupa. Lilian Putri. Oke, Mbak Lilian Putri. Tidak tahu bulan berapa nanti finishnya. Kita tunggu saja di Bandung Enterprise. Koko tanya berapa umur maksimal? Eh, eh. Atau mau lupa balik, Koko. Usia. Usia ditanyain. Sulit ya. Sulit ya. Soalnya kalau 45 udah jarang yang mau ya, Mbak. 45 jarang yang mau. Dan saya adalah, saya bisa sedikit, naik sedikit ya, naik down sedikit. Saya pemainnya rekod di Ejen saya. Saya bisa nyariin majikan Mbaknya yang dengan umur 62 tahun. Saya orang pemecah rekod pertama yang bisa mencarikan majikan buat TKW Hongkong yang umurnya 62 tahun. Padahal saya dulu pemecah rekod karena saya bisa mencarikan majikan anak Filipin dengan umur 59 tahun. Itu udah pecah rekod. Tapi ternyata saya pecah rekod. Sekarang tambah lagi 62. Iya, 62. Karena asuransi udah nggak ada ya. Asuransi udah nggak ada. Jadi, Mbaknya, tergantung dari rejeki. Coba aja usaha. Jadi, usaha aja tetap. Kita lakukan usaha. Selanjutnya nanti, ya. Kita kasih tahu pahitnya aja bahwa nggak ada majikan yang mau. Tapi siapa tahu dengan doa, ibadah, dan amal baiknya, ternyata kok ada majikan yang masih mau. Jadi, kalau masih tetap punya keinginan, silahkan berangkat dan mendaftar atau hubungi saya di inbox. Begitu. Sebetulnya adalah bulan 10 aku finish. Ganti ejen ke Bandung untuk cari majikan baru. Tapi pulang Indo dulu. Gimana nggak? Susah lagi nggak ke Hongkong. Nah, jadi... Iya, karena harus ikut Pak Sandro tetap ya. Kalau pulang Indonesia ya. Walaupun banyak finish kontrak. Karena adanya corona ini, tidak ada calling visa ya, Mbak ya. Yang dimasuk calling visa adalah tunggu di rumah. Iya, tunggu di rumah. Tapi proses lewat PT. Masalah bayarannya potongan berapa itu urusannya PT. Kita yang di Hongkong tidak ikut campur. Jadi, silahkan pulang Indonesia. Silahkan tunggu visa di Indonesia. Tapi masalah bayarannya, kita nggak ikut campur. Karena di tempat kita cuma bayar 10%. Selebihnya ngobrol sendiri sama PT atau Mas Sandro langsung ya. Tembakannya Mas Sandro. Ganti ya. Sip. Mbak Ican Kanirah. Nanti akan kita bantu. Silahkan kalau memang mau finish. Cari misi ini dulu. Kalau memang ada majikan. Dan majikannya ada yang mau. Ada yang mau. Misalnya Mbaknya pulang dulu nggak langsung. Itu alhamdulillah kalau ada rezeki. Kalau memang belum ada. Sampai waktu yang ditentukan. Ternyata belum ada yang cimeng. Ya sudah. Ditunggu aja di Indonesia. Sambil kita carikan majikan di Hongkong. Jadi, seperti itu Mbak Ican Camira. Berikutnya adalah C. Ini koko semangat. Jangan pernah nge-break. Ini motivasi. Biarlah cerewet. Nggak blek aja. Motivasi. Keren. Terima kasih. Kalau mau kerja ke Hongkong tapi non. Apakah ribet dan lama prosesnya? Ya. Gitu aja. Ribet dan lama prosesnya? Ya. Karena harus belajar. Harus menyesuaikan. Harus ada di PT dulu. Proses A. Proses B. Proses C. Kalau memang sanggup, ya silahkan. Kalau memang merasa berat, ya sudah. Nggak apa-apa. Di rumah aja cari pekerjaan di Indonesia. Mudah-mudahan dapat rezeki. Begitu jawabannya Mbak Malofeharsyah. Jadi, tidak ada sesuatu yang gampang. Semuanya harus butuh pengorbanan. Ya. Kalau siap, ayo kita bersama Bandung. Kalau nggak siap, monggo pena esamen. Mundur pelan-pelan. Jangan nggak dikasih semangat kita. Kita kasih semangat gitu loh, Miss. Nggak apa. Mundur pelan-pelan. Gimana kalau ada? Mas Andro. Ada lagi. Pertanyaan. Nggak, nggak. Cuman ini. Aku kan baca yang terakhir. Kamu yang mengatas, ya. Iya, nggak. Ini yang ada yang nanyain. Bisa turus? Bisa kerja di Hongkong nggak? Saya jawab ya. Tidak bisa. Tidak bisa. Dan tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Kecuali. Kalau kamu cowok, nikahnya sama saya. Kalau kamu cewek, nikahnya sama Mas Andro. Pujuhku di situ lagi tidur. Nggak. Nggak nge-fek. Nggak nge-fek. Pujuhku ya. Yang paling bawah sudah dijawab sama Musi Indonesia yang dari atas. Tiga hari nggak dikasih makan. Tadi udah. Tadi udah. Di interminate, visa susah turun. Nah ini, kalau interminate. Interminate. Padahal kita punya pengalaman tiga kali interminate dan dapat majikan. Interminate. Karena background-nya kita tahu. Kita background-nya tahu. Jadi kalau saya tahu majikannya, karena ingatlah Kak Agustina dulu majikannya kan sempat saya tahu, sempat nanyain. Jadi saya tahu background-nya. Jadi sekali lagi. Sekali lagi. Balik lagi. Di interminate atau nge-break itu tergantung dari aging-nya. Jadi kompor nggak gitu loh. Jadi Mbak Gelora Indah, lebih baik silahkan temui Miss Yuni di kantor. Ajak ngobrol. Karol harus menceritakan historinya. Untuk bisa mematikan apakah nanti keberlangganan sampean bagaimana dan seperti apa. Silahkan datang dan temuin Miss Yuni untuk ngobrol dan berkonsultasi. Karena kalau telepon yang pasti akan ruwet. Terima kasih ini ada. Ini Mbak Nur Syarah. Allahumma sholiala sayyidina Muhammad wala'ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kita udah disolawatannya. Luar biasa. Mbak Nur Syarah. Mudah-mudahan tetap rahmat kepada sang sunjungan kita. Nabi Besar Muhammad. Salah Allah SAW. Silahkan. Kak mau nanya. Kalau majikan yang dijaga meninggal. Apakah bisa nunggu visa? Tadi udah dijawab. Tadi udah dijawab. Oke. Lanjut. Kemudian. Banyak sekali. Terima kasih. Dilanjutin lagi ya Miss. Saya tidak berantem sama majikan. Hanya saja majikan saya pulang ke Cina. Tapi saya nggak mau ikut. Akhirnya majikan saya lapor ke agent. Terus agent nyaranin buat beri kontrak. Suruh nyari lagi. Majikan baru. Tapi kendalanya waktu itu di Hongkong libur panjang. Dan saya dikasih waktu hanya tiga hari buat nyari majikan. Ini nggak plek ini. Agent. Disuruh nge-putin. Makanya sekali lagi agent. Sekali lagi agent. Yes. Yang perlu berpentang itu adalah agent. Dan ini Bunda apa ya Mas Agro ya. Ini kayaknya mbaknya ini. Iya. Mbaknya ini tadi telpon saya hari ini. Dan majikannya juga telpon saya. Dan Bunda Alva tadi saya menyarankan majikanmu untuk gaji kamu 5 ribu. Dan uang tiket kamu 4 ribu. Dan peserta anwalifmu. Jadi aku udah bantu kamu hitungin semuanya. Saya tidak kenal Anda. Tapi Anda begitu percaya sama saya. Jadi ini orang baru Mas Agro. Dia renew hari ini. Oh di Bandung. Dia tahu saya dari Facebook. Dan dia ngomong sama majikannya. Kalau kakaknya dia itu kutus saya. Jadi majikannya percaya sama saya. Jadi tadi saya ngomong sama majikannya. Gajinya berapa? Bukannya pemerintah mengatakan bahwa 4 ribu 630. Dan saya bilang sama majikannya. Iya. Tapi apakah tidak alangkah baiknya kamu gaji dia 5 ribu. Biar dia nggak cari pembantu lagi. Cari majikan lain lagi setelah renew. Apa gitu ya? Iya. Baiklah. Terus saya bilang. Jadi gajinya mbaknya ini. Mbak Bunda apa ini? 5 ribu di renew yang ini. Itu sekali lagi tergantung agentnya. Oh. Berarti yang tadi omongin ya. Di depan Miss Juni tadi ngomong. Iya. Ternyata disini dia komen. Ini orangnya komen ini. Bunda Afain. Bunda Afain yang majikan. Besok hari Minggu dia datang untuk meditasi. Sehat selalu Bu ya. Jangan lupa nanti kopi. Kopi buat saya ya. Ngomongin sama Miss Juni. Bunda Afain tolong saya juga kopi lah. Lumayan. Saya ada uang dengar. Bercanda. Bercanda. Jadi pertanyaan ke bawah. Nah ini yang tadi. Majikannya. Majikannya ke Cina. Dia nggak mau. Terus disuruh nge-break. Suruh cari lagi majikan. Dikasih waktu tiga hari. Nah ini. Nggak alih karena jua. Pinter-pinter aja ya. Sekali lagi. Kalau memang nggak mau. Karena memang jobnya kan ada di Hong Kong. Ketika jobnya ada di Hong Kong. Kemudian dia ke Cina. Terus dia ajak ke Cina. Ini kan relocation mas. Bisa minta relocation kok. Harusnya agennya meminta majikannya. Untuk melalui relocation. Dan tadi sekali lagi pulang sama majik. Agennya. Agennya nggak mau. Yorok kangel. Oke. Kita perjelas jawabannya bahwa. Kalau agennya pinter. Sampai dihitungnya finish. Karena majikan relocation. Pindah ke Cina. Karena tidak ada. Tadi tidak ada kewajiban sebenarnya. Dia harus ikut ke Cina ya. Karena dikontrak itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Malah tidak boleh. Betul. Itu tadi Mbak Alika Najwa. Luar biasa ya malam hari ini. Banyak yang bertanya. Dan mudah-mudahan terus. Nanti. Salam kenal saya, Yulia. Yang tadi baru proses renew. Oh ya ya tadi. Kita bahas lagi. Oke. Renew kontrak di ejen Mbak Yuni bayar berapa? Terima kasih ya. Telepon saya aja. Terima kasih datang aja ya. Mbak Umi Wahyu silahkan datang ke Bandung. Atau telepon Miss Yuni. Ibu Yuni terima kasih banyak atas bantuannya. Iya Mbak. Ditunggu kopinya. Saya yang minta kopi. Oke. Lanjut. Terakhir. Oh udah gak ada pertanyaan. Miss Yuni terima kasih ya atas jawabannya. Luar biasa. Waktunya sangat luar biasa ya. Malam-malam mau menyempatkan memberikan jawaban buat teman-teman. Dan sayangnya yang blessed. Karena perpindahan jam dan internet yang gak salah. Masalah. Saya udah tahu. Kalau Anda tinggal di Bali sebenarnya jamnya sama ya. Kebetulan Anda tinggal di Jawa. Jadi banyak faktor. Mudah-mudahan saya perbaiki lebih lagi. Mohon maaf kesalahannya. Dan buat teman-teman. Teman-teman terima kasih banyak. Sekali lagi. Masih dibalas. Mau kopi hitam atau apa? Terima kasih. Enggak itu bercanda. Mbak Alin Lais. Love you. Agent Bandung. Walaupun saya bukan dari Agent Bandung. Dan berharap bisa proses lewat. Terima kasih. Miss Yuni terima kasih selamat malam. Dan sekali lagi sehat selalu. Karena jawaban-jawaban dari disini sangat kita harapkan untuk memberikan pemahaman yang terbaik buat teman-teman di Bandung Interpress. Ataupun di luar Agent Bandung. Terima kasih. Selamat malam. Dan teman-teman sehat selalu semuanya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.